Intro Polisi Kausio menggerebek sebuah kamar karaoke dan menemukan 12 pria dan wanita yang sedang pesta narkoba 3 tersangka adalah imigran baru Vietnam dan buruh asing legal 9 lainnya adalah buruh kaburan Polisi sulit melacak buruh migran karena sistem jaringan keamanan tidak melibatkan status buruh asing Walau kasus narkoba buruh migran semakin parah 2 tahun terakhir ini Proses investigasi mengalami kendala terutama kasus buruh kaburan Buruh migran pengguna narkoba meliputi dicekok atau menggunakannya sendiri Buruh kaburan sulit dicapai karena mereka harus bersembunyi sehingga kerap menimbulkan masalah Perhimpunan komunitas berharap memiliki sumber daya memadai untuk peduli masalah buruh pengguna narkoba Selain memperkuat inspeksi dan melacak pengedar narkoba Polisi juga bekerjasama dengan pihak pengusaha untuk menyebarluaskan advokasi anti narkoba Karena erosi angin diameter bagian leher karang kepala ratu di Taman Geografi Sielium mengecil sebesar 11 cm dari tahun 2006 hingga 2017 yang dapat beresiko putus Selain mengirim staf untuk menjaga, pihak pengelola menggunakan batu sebagai pagar pembatas Namun komite pengawas meragukan efektivitas langkah tersebut Pengunjung Taman Ye Liu berjumlah 3 juta orang per tahun dan menciptakan fiskal turisme sebesar 2 hingga 3 miliar dolar Taiwan Pendapatan Taman dari hasil penjualan karcis tidak diinvestasikan untuk rencana pemeliharaan karang Biro pariwisata ditunjuk untuk melakukan langkah perbaikan terhadap perawatan karang kepala ratu Kantor pengelola kawasan pemandangan nasional Pantai Utara dan Kuan Yin San merespon apakah karang perlu melibatkan upaya perawatan oleh manusia atau dibiarkan secara alami Pendapat setiap orang berbeda, rapat akan diadakan setelah menerima laporan Dirjen Agen Imigrasi Nasional J.J. Yang dilaporkan menggunakan kesempatan dinas untuk membawa istri bertamasnya di wilayah payment Hainan dan Kaohsiung serta menggunakan staf sebagai supir, pemandu, jurokamera untuk keperluan pribadi J.J. Yang membantah tuduhan tersebut Dijelaskan bahwa dari harga kamar per malam sebesar 4.000 dolar Taiwan hanya dilaporkan 1.800 dolar Taiwan sesuai ketentuan Sisanya ditanggung sendiri Dirinya menekankan yang dihadapi oleh NIA adalah imigrasi baru dan buruh migran Kemampuan bahasa istrinya dapat menjadi hal positif saat dinas Untuk sementara, J.J. Yang dicabut dari jabatannya oleh Kementerian Dalam Negeri sambil menunggu investigasi Departemen Etos Kerja Pemerintah Terima kasih kerana menonton!